Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di kota Surabaya Dan kita mau review mobil dari customer official store kita Yang ada di Surabaya nih Nah dibelakang gue sudah ada satu mobil yang menurut gue mobil brio Tapi modifikasinya juga sudah lumayan banget Lumayan pake banget Langsung aja kita undang dia kesini Ini dia Bro Rifan boleh mampir kesini Wih dih Apa kabar Koko? Baik, baik, baik Oke Boleh perkenalan diri lu dong Nama saya Rifan, asal Surabaya Oke Kalau asalnya ketua ini ya, brio kuning Surabaya? Ya, brio kuning Surabaya Waduh asik Matic Oke Tuh Ini di belakang kita ada mobil apa ini? Honda all new brio All new brio Tahun berapa kau? Tahun 2020 Transmisinya? Matic Matic ya? Oke Ini kenapa lu beli Honda brio ini kenapa? Mobilnya enak Tirit Buat motif juga bagus Buat motif juga bagus Ehm Apa ya Rinca aja sih Rinca Cacet 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 Ya Selebihnya buat temen-temen ngopi aja sih Temen-temen ngopi ya? Ya Dari pada nyari orang baru gitu kan? Ya Sama saudara Oke Sekarang gua mau langsung masuk aja nih Ini mobil udah head down banget nih Ini Apa aja nih yang udah lo modifikasi di mobil kesayangan lo ini? Ehm Dari exterior dulu ya Ya exterior dulu Part by part Yang pertama adalah dari kap mesinnya Ya kap mesin karbon Karbon yang sudah di custom ya Bukan standar loh Beda Ini berapa duit nih? Ini 3 jutaan 3 jutaan Oke Terus kita lihat lagi Agak kebawah Kayaknya grillnya sudah ada perubahan nih Ya custom ini Grillnya custom mungkin kayaknya ya Ya mungkin Pakai karbon juga ini Berapa duit kau? Ini 1 jutaan Sekitar 1 jutaan Nah untuk bumpernya nih Berapa nih budgetnya nih? Bumper ini 3 jutaan 3 jutaan Oke Terus Fender nih Fender Fendernya pun juga ada diganti pakai karbon asli nih Ya karbon asli Berapa duit nih kau? Ini Fendernya 2 juta 500 2 juta 500 Oke Kenapa sih Fender harus diganti kayak karbon gini? Ya Pengen tampil beda aja sih Itu memang salah satu alasan orang modifikasi ya? Ya Pengen tampil beda Dari yang lain Oke Terus ini spionnya ya Spionnya juga ada pakai karbon Dan retrack juga Retrack juga Berarti basicnya bukan RS ya? Bukan Ini yang emetic Emetic SCVT Ini berapa nih? Upgrade ke retrack sekaligus pasangin karbon Pasangin karbon 2 jutaan 2 jutaan Oke Terus Apa nih? Dari samping kita lihat Oh lampu nih Lampu nih Lampu Lampunya kayaknya diganti ya? Ya di modif Dimana ini modif ini? Di Yong Yong Motor Itu udah pasti terang pasti lampu Ya Berapa duit? Estam di lampu di Yong Motor Itu kurang lebih 4 jutaan 4 jutaan Ini udah termasuk sama voklame nya kah? 4 jutaan sudah termasuk voklame Oh enggak voklame lain Mini Proji Mini Proji Berapa duit voklame nya? Satu setengah Satu setengah Oke Banyak loh Luar biasa loh koko ini Terus lanjutnya ini nih kok Sunroof nih Sunroof Sunroof ini pakai apa ini? Pakai punya webasto Webasto ya? Sampai jadi masang nempel di brio itu Abis berapa tuh kok? Sunroof gitu Itu sunroof kemarin 10 jutaan 10 jutaan Ya Oke Terus apa lagi nih? Belakang spoiler Spoiler karbon Spoiler karbon itu Aku beli waktu itu standar Belum karbon maksudnya Oke Satu juta dua ratus Oke Terus Karbonin sendiri Karbonin sendiri Karena kan banyak karbonnya Kalau itu enggak karbon Enggak masuk konsepnya Ya enggak masuk konsep Emang koko Konsep modifnya apa? Aliran Street racing aja sih Street racing aja ya Kenapa pilih street racing? Ya lebih keren lah Lebih keren Lebih keren apa lebih simpel? Ya keren sama simpel sih Keren sama simpel Terlalu yang ekstrim Terus apalagi yang dirubah nih Ini bagian interior tuh Red trim Kayaknya joknya udah di red trim total ya Berapa duit itu kok untuk jok red trim kayak gitu semuanya? Itu waktu itu kena 3 jutaan 3 jutaan red trim jok Abis itu Setirnya? Ya setirnya di karbon Setirnya karbon Tapi setirnya masih setir brio ya? Setir brio ya Di karbon jadi kena berapa itu? Itu kemarin 2 juta 500 2 juta 500 Oke Head unit? Head unit ganti Android ya? Android ya Android pakai yang nakamiji Nakamiji Berapa itu kok? Itu 3 juta 500 3 juta 500 Ini tadi bumper belakang juga ada dirubah nih sama harganya? Ya sama 3 juta tuh udah depan belakang? Depan aja Oh depan aja Kalau belakang 3 juta juga? 2 jutaan 2 jutaan Oke Terus apa lagi? Kenal port Kenal port Kenal port ganti yang full system Full system Berapa tuh kok? Itu 11 juta 11 juta? Mantap Feltronic ya? Feltronic Bisa 2 suara ya? Ya Oke Terus apa lagi yang udah dimodif nih kok? Stop lamp Stop lamp ya? Stop lampnya custom berarti? Custom juga Berapa duit kok? 3 jutaan 3 juta ya? Ya Oke Terus apa lagi? Ini kayaknya perlu dibuka nih kap mesinnya nih Ini soalnya ada tampak Apa ini kok? Oh ini Intercooler 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 ya Berarti Ini saya lihat ada pemasangan intercooler disini nih kok Oh iya itu buat Intercooler asli Apa ini? Intercoolernya asli Cuma belum saya fungsikan Oh Belum saya fungsikan Cuma buat variasi aja sementara ini Berarti sementara hanya untuk Variasi Lux aja ya Variasi Emang gak ada cita-cita untuk di turbo ini? Next time lah mungkin Next time begini Ya Oke ini Ultramasing Ultrasidial Mahal ini Berapa ini kok? Ini 1 juta 200 man 1 juta 200 Oke Terus untuk bagian engine-nya ada yang di oper-opering gak kok? Engine masih standar semua Standar semua Oke Kaki-kaki Sobelnya masih standar ya? Sobelnya standar Cuma ganti velg aja sih kalau kaki Ganti velg ya? Ganti velgnya dimana kemarin kok? Di strike Di strike? Boleh gak ceritain pengalaman koko waktu ganti velg di strike? Ehm Bagus sih Pelayanan bagus Ehm Cepet juga Bisa Balancing juga Ehm Bisa di Cobain satu-satu Di fitting Di fitting Cocok yang mana Nah di Ya suka yang model ini aja Masih dipasang Oh Cepet kok Tapi enak ya? Enak Bisa pilih-pilih gitu kan? Ya enak bisa Kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau beli apa-apa nih Karena model tuh banyak ya? Model kan selera kan? Bingung selera Semua model pasti bagus Cuma balik lagi selera kita kan katanya kemana? Ya Oke Jadi menurut koko pelayanan di strike gimana kok? Bagus Bagus ya? Ramah sekali Ramah sekali Oke Ini apa yang belum kita bahas nih ya? Dari video ini nih Apa ya? Ini Emang di coak berarti ya? Ya Buat buka Tapi udah gak ada tutupan atas ininya ya? Ya udah Gak bisa ditutup berarti Gak bisa ditutup Oke Koko punya pengalaman seru apa kok dengan mobil kesayangan koko ini? Ehm Apa ya? Ya Banyak yang bilang Oh kok mobil ini dimodif sampai segininya Ya Namanya orang Seneng ya Repet dari Ya Oh maksudnya Jadi selama ini koko juga menerima beberapa komentar Hmm Ya Ngapain sih mobilnya dimodif kayak gitu? Oh mobilnya c-c aja kenapain Digi Wow Ya sering Sering kayak gitu Ya iya 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 Ya aku bilang ya gapapa namanya orang Seneng ya Namanya orang suka gimana lagi Ini Aku suka Sini Aniko Jadi memang Pada dasar ya Pada basicnya itu adalah Kita punya mobilnya Ya Apapun mobilnya Lu mau modifikasi silahkan Hmm Yang terpenting gak bakal Ya Enggak Apa ya Kalau mobil modifikasi itu Hmm Kita sukanya Model gimana ya Pasang aja Enggak usah ikut-ikutan orang Kayak Orang pasang ini Ikut-ikutan pasang Jadi Eee Kayak apa ya Kayak Niru-niru aja gitu loh Ya Nanti kita modelnya mau Street racing Ya street racing aja Oke Apapun part yang mau diganti Ya udah Selama kita suka ganti Ya ganti aja Terus menurut Menurut Koko nih Buat orang-orang yang sering menang Mending gitu tuh Komentarnya kayak gitu Ngapain Cik harus diisi doang aja Modif-modif Ya itu Dari hati kecil lo Apa yang pengen lo sampaikan Itu Kembali ke selera juga Eee Kita punya Apa ya Punya Uang Mau dibuat Modif Daripada yang dibuat nane-ane Mending buat modif Kendaraan sendiri Kan kita juga bisa Puas liatnya habis Eee Beli ini beli itu Dipasang semua kan bagus Tokitan juga kok yang pake kan Iya Bukan orang lain Itu bahasa halusnya ya Kalo kasang-kasarnya Janco koe Apa koe ngon Duit-duitku Mobil-mobilku apa koe Iya Yang penting bantu Jangan modifikasi yang berlebihan Sehingga merugikan Pengguna jalan yang Lain lah Ya Kalo misalnya mau modelnya Mau kayak gimana segala macem Itu udah selera Selera betul Bener ya kok ya Ini kayak misalnya contoh Pasang intercooler Ya gitu kan Ya seneng Ada intercooler Tapi mungkin Kalo misalnya hati kecil Mungkin udah pengen naik turbo nih kayaknya Ya pengen sih Cuma Nanti takutnya kalo di jalan ada apa-apa Kan ini mobil juga buat harian Hmm Nanti takutnya Ada kendala apa lah di jalan Kan gak kena Oh Sementara Intercooler dulu aja Variasi Nanti kalo mau naik turbo ya Next time mungkin Wah ini Ya jadi intinya balik lagi lah Mobil-mobil lu Modifikasi-modifikasi aja Gak usah Gak usah terlalu denger omongan orang lu segala macem Yang penting apa Tidak merugikan orang lain Tidak merugikan pengguna jalan lain Ya Itu 2 hal itu aja yang paling penting sih Kalo menurut gua Selebihnya ya Ya udah Ya Mobil-mobil lu kok Lo pake lo seneng Mau ngapa lagi Kan gitu kan Oke Ko gue punya pertanyaan terakhir nih Lo ada kritik atau saran gak Untuk HSR wheel Atau untuk toko strike Caranya sih Bagus sih Gak ada kendala sama sekali Kalo kesana Dilayannya juga dengan baik Alhamdulillah Terus Masalah harga juga Wajar lah Apa Bagus juga Bahannya juga kan Ya ya Sesuai lah Sesuai sesuai Ada kritik mungkin kok Gak ada Gak ada ya Oke lah kalo gitu sekali lagi Thank you banget kok Rifon Oke Buat temen-temen Yang ada di Surabaya sekitarnya Atau pengguna Honda Brio Warna kuning Dimana pun yang berada Nih Brio Kuning Indonesia Silahkan gabung Ada Instagram di sini Kalo di Surabaya apa Instagramnya? Brio Kuning Surabaya Brio Kuning Surabaya Atau Brio Kuning Indonesia Ada juga di bawah sini ya Kalian gabung aja Ini adalah suatu Sebuah forum ya Forum ya Jadi forum kita bisa saling Apa namanya Diskusi Entah itu tentang masalah mobil Gitu kan Masalah modifikasi Ataupun ya Ibaratnya nambah-nambah Nambah secara Ya kan Kayak sebenernya saya emang Koko Rifat ini udah kenal Udah cukup lama Ini bisa dibilang Deket juga Temen deket Pasti kalo aku ke Surabaya Pasti ketemu dia Pasti saat kemarin itu Tiba-tiba pas nyampe sini Wih Kok udah pake velg HSR Dia gak bilang-bilang Hahaha Oke Eko Sekali lagi thank you so much Sampai jumpa lagi Sukses terus Segitu dulu video kita kali ini Gue Aldi Resenodiri Jangan lupa inget pelak inget HSR Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi